Sebelas mahasiswa pencipta alam asal Bekasi yang tengah mengikuti pendidikan lanjutan arung jeram sungai Ciulan, Kota Tasikmalaya sempatkan pungut sampah di bantaran sungai Ciulan. Jeram yang ada di sepanjang sungai Ciulan membuat daya tarik tersendiri, hanya saja tumpukan sampah merusak pemandangan dan perlu ada perhatian semua pihak. Keindahan jeram di sepanjang sungai Ciulan membuat daya tarik sendiri bagi pecinta arus beras. Seperti halnya yang dilakukan sebelas mahasiswa pecinta alam asal Bekasi yang menjajal gerasnya sungai Ciulan saat pendidikan lanjutan arung jeram sungai Ciulan. Tidak hanya ngarung, tetapi mereka juga sempatkan pungut sampah di bantaran sungai Ciulan. Meski sampah yang dipungut tidak banyak, tetapi sebagai bentuk ajakan dan cambuk agar peduli lingkungan, pasalnya secara pemandangan bagus tetapi dipenuhi sampah. Untuk lokasi gimana? Untuk lokasi sungainya bagus, jeramnya juga dapat, cuman yang lebih kurangnya banyak sampah-sampah limbah yang mengakibatkan sungai ini jadi kotor. Karena yang kita tahu juga, jaga sungai, jaga kehidupan. Kalau ingin kehidupan yang baik, harus jaga lingkungan yang baik juga. Jadi dengan... Harus lebih peduli terhadap lingkungan. Ini dengan kondisi sampah sepanjang ini mengganggu nggak? Mengganggu banget. Mengganggu banget. Karena sumber kehidupan juga ada kan air. Jadi untuk harapan ada yang selaku mahasiswa, apa sih kira-kira? Ya harus lebih peka terhadap lingkungan yang ada. Karena kita lihat juga sungainya juga baik. Karena orangnya cuma hanya sampahnya doang yang banyak. Kalau pengen kehidupan yang lebih baik, jaga lingkungan. Sementara itu, praktisi seni Ahman Syah Timutiyah mengatakan, secara nilai seni dan budaya, sungai Ciulan memiliki nilai, hanya saja tidak mampu menjaga kebersihan lingkungan. Ya, sungai Ciulan ini salah satu aset yang ada di kota Tasik Malaya. Sehingga saya melihat sungai Ciulan ini seperti melihat kondisi pemerintahan. Ya, kalau kondisi Ciulan sekarang banyak sampah, berarti pemerintahan kita ini ya seperti sampah. Artinya penyelesaian-penyelesaian sampah ini pada tataran pemerintahan ini ternyata terkesampingkan. Seolah-olah pemerintah itu adalah Pemkot misalkan. Sebetulnya pemerintahan itu ada mulai tingkatan RT, RW, Nurah, Camat, sampai dinasnya serkait. Nah, ternyata ini menurut saya tidak ada perhatian khusus terhadap sungai ini yang menjadi kekayaan kota Tasik Malaya. Asman Syah Timutiyah menambahkan, untuk menata sungai Ciulan perlu adanya campur tangan semua pihak terutama pemerintah dalam hal kebijakan, sehingga bisa gayung bersambut dengan masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan. Yanto Supriyatna, Radar TV, melaporkan.